simpatisan 212 itu bisa 130 juta orang Pak Rafael Anda bilang siap jadi cawapres banyak orang mempertanyakan ini serius atau hanya main-main cari perhatian Pak oh benar-benar serius karena ini adalah suatu instruksi ya serius saya dukung kita akan dukung sama-sama capres dan cawapres capresnya Anies, cawapresnya Nopel Mbak Mumin pokoknya dua kombinasi yang lengkap, dua kombinasi yang cocok akan berkolaborasi untuk memajukan atau memundurkan Indonesia kira-kira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan wow ternyata Nopel Mumin serius bos, ini serius kemarin kan saya menayangkan bahwa dirinya siap untuk menjadi cawapres karena didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia kemudian dia ngomong, dia diwawancarai ya ternyata tekadnya, niatnya, dan sebagainya itu sudah siap dan benar dan kata Nopel, ini tidak bohong ini ini serius ini ini saya ini adalah instruksi nih ini intruksi nih 130 juta orang itu solid pendukung 212 itu solid ya untuk memenangkan Anis Rasin Baswedan dan wakilnya dan wapresnya novel Mumin mantap kita dukung saya dukung pokoknya 100% bahkan seribu persen Pak Nopel serius, saya dukung kita akan dukung sama-sama capres dan cawapres capresnya Anis cawapresnya Nopel Mbak Mumin wah, pokoknya 2 kombinasi yang lengkap 2 kombinasi yang cocok akan berkolaborasi untuk memajukan atau memundurkan Indonesia kira-kira kita simak sama-sama nih pernyataan Nopel Mbak Mumin yang lagi rame untuk saya menjadi cawapres itu luar biasa 2 minggu baru menggelinding dan menggelinding 2 minggu precis hari ini 2 minggu viral di mana-mana sampai saat ini karena masa 212 itu real bukan halusinasi masa dan simpatisan 212 itu bisa 130 juta orang sekarang menjabat sebagai wakil sekjen PA 212 oke ya, baik nanti kami revisi Pak Nopel Pak Nopel, Anda bilang siap jadi cawapres banyak orang mempertanyakan ini serius atau hanya main-main cari perhatian Pak oh benar-benar serius karena ini adalah sesuatu instruksi ya instruksi langsung dari Imam Besar untuk seluruh komponen atau elemen 212 untuk jihad konstitusi mulai dari jabatan apapun boleh dikatakan dari RT sampai Presiden kita harus jihad konstitusional untuk bisa berjihad di parlemen berjihad di dalam jalur politik kebenaran saya memilih untuk menjadi cawapres karena kita lihat melihat figur cawapres saat ini sangat memprihatinkan begitu juga banyak yang terpanggil juga untuk apa untuk berjihad di berjihad secara konstitusi ini oke jelas ya tegas sekali ya berani sekali ya itu laki-laki yang hebat tuh itu laki-laki yang hebat sesuai sesuai arahan sesuai instruksi al-imam habib rizik syuhab saya acungi jempol dan yang disini sepakat kan kalau misalnya novel bak mumi dipasangkan dengan Anies Rasid Baswedan sepakat ya kita dukung sama-sama ya kolaborasi yang sangat sempurna ya tanpa ada kecacatan sedikit pun itu akan benar-benar solid tuh PA212 ya FVI dan kawan-kawannya kan sangat solid daripada menggandeng ibu kofifah ya meningkatin novel bak mumi serius serius ini serius nih ya tunjukkan bahwa kekuatan anda mampu memenangkan ya presiden tunjukkan panopel dengan kesolidan kelompok anda mampu memenangkan presiden tanpa ada campur tangan yang lain tunjukkan kita pengen lihat kita tunggu sama-sama permainannya nanti ya 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 mudah-mudahan beneran ya hmm panopel bak mumi gimana menurut kalian sepakat gak sepakat banget kan yo cocok anis dan novel bersanding bah pokoknya cocok banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kita kaum beragama juga jangan terlalu ekstrim fanatik penting fanatik itu kan modal untuk beragama dengan baik tetapi ekstrim kemudian radikal itu yang tidak boleh gini maksudnya begini pertama mari kita menyadari agama apapun bahwa perbedaan itu ciptaan ciptaan Tuhan sendiri dari sebab itu siapa yang tidak setuju perbedaan dia melawan Tuhan kalau dalam Al-Quran itu jelas banyak sekali ayat misalnya kalau Allah mau itu manusia ini sama tapi kata Allah saya sendiri yang menciptakan kamu berbeda agar maju bersama bukan mau bertengkar selama ini kan perbedaan ini sering sekali dijadikan apa alat untuk berpaca belah lalu yang kedua kalau saya sebagai orang Islam Allah itu sungguh sangat toleran misalnya begini Allah itu kalau berkata kepada orang yang sudah beriman menyebut dirinya Allah tapi kalau berkata kepada manusia yang belum tentu beriman menyebut dirinya Tuhan misalnya begini ya ayuhal ladhina amanu takullah hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah tapi ketika dia bicara kepada manusia yang belum tentu Tuhannya itu bernama Allah ya ayuhal nasud taku rabbakum hai orang yang beriman sembahlah Tuhanmu bukan Allah kenapa Allah itu toleran kamu enggak nyebut saya Allah enggak apa-apa itu urusanmu kenapa kita memaksa-maksakan orang harus sama dengan kita ya ayuhal nasud budu rabbakum beribadahlah kamu kepada Tuhanmu toh kalau kita kembali ke keyakinan kita itu agama itu kan sumbernya satu saja toh saya juga kata Allah itu kan saya juga pada akhirnya mengapa kita yang mau ribut-ribut diantara kita ini yang harus disadarkan kepada orang yang terlalu ekstrim selalu menyalahkan ketika saya share kemarin itu di twitter tentang orang yang saat itu yang nyebut-nyebut apa Pancasila satu ketuhanan yang sambil saat itu saya share begini di twitter wah saya pagi-pagi melihat ini tertawa ngakak lalu tiba-tiba ada juga diantara tanggapan ikut ketawa ada satu katanya inilah kalau orang tidak beriman katanya ada orang menghina Allah ditertawai katanya bukan dicari siapa orangnya katanya Allah saja ngajak atau menciptakan kita juga suka ketawa ke orang ini malah orang ketawa apa salahnya mengetawai orang dengan cara lucu begitu coba mau cari bukan urusan saya mencari cari sendiri aja itu tidak melanggar hukum kalau mau dicari orang begitu coba melanggar apa orang bilang Pancasila satu ketuhanan yang di saing atau di depan kaban tidak ada larangan hukumnya fikir pun tidak salah orang haji itu kan ibadah fisik saya saja sering bawa ini kalau saing itu bawa tip mendengarkan lagu-lagu seneng tidak apa-apa saing itu boleh aja fisik bacaannya boleh baca apa saja yang penting tidak memaki-maki aja lagi yang ketiga beginilah tidak boleh kita itu menganggap apa-apa haram apa-apa salah apa-apa kafir nah itu yang menyebabkan kita ini berpecah ya biarin aja mau salah mau enggak kan urusan dia kalau lu meng-kafir-kafir bilang sedikit bid'ah katanya saya kemarin kemarin banggarin saya pakai baju koko Imlek saya bilang Kongsi Facay saya bilang selamat tahun baru Imlek 2569 banyak juga yang marah ternyata ini katanya sudah murtad mana pula murtad mengucapkan selamat tahun baru Imlek tahun baru Imlek itu sudah 2569 tahun ditemukan di Cina tahun hijrah itu kan baru 1438 atau 39 baru tahun mesehi baru 2018 itu bukan upacara keagamaan Imlek itu maka saya katakan kemenaknya juga ketua Departemen Agamanya Kepala Departemen Agamanya yuk kita pakai baju ini bilang begini menurut anda haram enggak pak kalau bapak ikut saya ikut ya ikut ayo saya ikut dia bilang Kongsi Facoy dia bilang gitu terima kasih Terima kasih.